Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semua Kepertemuan kali ini Kita akan membahas Salam elektrokodera Setelah itu nanti Setelah materi ini selesai Nanti Anak-anak semua akan Menulis Penelian tengah semester Yang akan dimulai nanti Tanggal 7 September Sampai dengan tanggal 15 September Tetap Semangat ya Pada hari ini kita akan membahas Yang namanya Sel elektrokimia Sel elektrokimia ini nanti kita akan Mempelajari Semua materi pokok yang berlama Namanya sel kompak Yaitu Energi kimia Akan juga menjadi Energi listrik Dan sel elektrolisis Energi listrik Akan juga menjadi Energi kimia Untuk lebih jelasnya Untuk lebih jelasnya Amati contoh Reaksi sel volta Sel volta itu Reaksinya bagaimana Kita lihat Contoh Ada logam ZN Dan logam CU Logam ZN ini Kalau digabung Dengan logam CU ZNnya ini akan Mengalami reaksi Oksidasi CU nya akan Mengalami reaksi Reduksi Dua logam Yang berbeda Itu Akan mempunyai Potensial Elektroda Yang berbeda Sehingga Kalau digabung Itu Pasti Satu Akan mengalami Reaksi Oksidasi Yang lain Akan mengalami Reaksi Reduksi Berkantung Harga Potensial Elektrodenya Reaksi Yang terjadi Demikian Di anoda Di anoda Terjadi Reaksi Oksidasi ZN Berubah Panah-panah Ini Menghasilkan Atau Berubah ZN Plus 2 Plus 2 E Ini Namanya Reaksi Oksidasi Kemudian Di Elektroda Katodam Muatannya Positif Itu Cu Plus 2 Plus 2 E Menghasilkan Cu Karena Dia menangkap Elektron Maka Mengalami Reaksi Reduksi Yang melepaskan Elektron Ini namanya Melepaskan Elektron Karena Elektron Ada Di sebelah Kanan Reaksi Namanya Melepaskan Elektron Yang ada Di sebelah Kile Reaksi Ini namanya Reaksi Reduksi Terjadi Pada Katoda Karena Elektron Ada Di sebelah Kile Reaksi Maka Itu Menangkap Elektron Reaksi Di Katoda Dan Di Anoda Ini Kalau Digabung Hasilnya Di bawah Ini ZN Kita Tulis Dan Cu Plus 2 Kita Tulis Anah Panah Yang Sebelah Kanan Cu Plus 2 Plus Cu Elektron 2 Ini Dilangkan Di sebelah Kanan Dan Di sebelah Kiri Reaksi Yang Bawa Ini namanya Reaksi Redok Reaksi Redok Itu Gabungan Dari Reaksi Oksidasi Dan Reduksi Ini Gambaran Dari Sel Fota Dimana Ada Logam Yang Melepaskan Elektron Ada Logam Yang Menerima Elektron Terjadi Aliran Elektron Inilah Nanti Yang Akan Menghasilkan Listrik Ini Cara Kerja Sel Fota Dimana Ada Dua Elektroda Di Anoda Akan Terjadi Reaksi Oksidasi Di Katoda Akan Terjadi Reduksi Lebih Jelasnya Kita Lihat Gambar Sel Fota Gambar Sel Fota Rangkaian Sel Fota Kita Lihat Sel Fota Itu Rangkaiannya Gambarnya Semacam Ini Ada Elektroda ZN Yang Dicelukkan Kedalam Larutan Elektrolit Larutannya Seng SO4 1M Kemudian Logam CO Dicelukkan Di Dalam Larutan CO4 1M Dan Dua Larutan Ini Namanya Larutan L2 Kemudian Kedua Larutan Ini Di Hubungkan Dengan Jembatan Garam Yang Hitam Yang Jembatan Garam Ini Jembatan Garam Setelah Dihubungkan Dengan Jembatan Garam Kemudian Kedua Elektroda Dihubungkan Dengan Kawat Ini Ada Kawat Menghubungkan Kedua Elektroda Ini Volmeter Ini Namanya Volmeter Untuk Namanya Volmeter Untuk Menghitung Berapa Tegangannya Volmeter Volmeter Ini Elektron Bergerak Dari ZN Menuju Ke Kathoda Ke CU CU Menangkap Elektron Alir Elektron Inilah Yang Yang Akan Menghasilkan Listrik Yang Akan Di Volmeter Ini Akan Menunjukkan Berapa Vol Angka Yang Tertera Di Itu Besaran Bila Mana Kedua Elektroda Ini Dihubungkan Dalam Suatu Rangkaian Semacam Ini Tanda Anak Panah Ini Tanda Anak Panah Ini Ini Artinya Elektron Bergerak Dari ZN Menuju CU ZN Ini Elektroda Negatif Elektroda Negatif Atau Anoda Anoda Mengalami Reaksi Oksidasi Menghasilkan Elektron Maka Dia Ini Elektrodanya Negatif CU Yang Menangkap Elektron Ini Elektrodanya Adalah Elektroda Positif Elektron Bergerak Dari ZN Demikian Relati Sebuah Kawat Kemudian Mengaliri Volmeter Kemudian Ditangkap CU Aliran Elektron Inilah Yang Akan Menghasilkan Sebuah Nestrik Energi Kimia Ini Reaksi Kimia Yang Ada Disini Menghasilkan Nestrik Ini Disebut Sel Volta Ini Cara Kerja Yang Namanya Volta Sel Volta Dan Lebih Jelasnya Sel Volta Ini Digunakan Dalam Kehidupan Sehari Itu Contohnya Sel Volta Sel Aki Semua Aki Aki Motor Aki Mobil Cara Kerjanya Seperti Sel Volta Ini Contohnya Ada Sel Baterai Semua Baterai Baterai Kapulator Baterai Sorok Baterai Apapun Semua Cara Kerjanya Seperti Sel Volta Ini Dimana Cara Kerjanya Itu Ada Dua Elektroda Elektroda Negatif Dan Elektroda Positif Elektroda Negatif Anoda Mengalami Reaksi Oksidasi Kemudian Elektroda Positif Katoda Mengalami Reaksi Produksi Terjadi Alien Lestek Kemudian Baterai Nickel Cadmium Ini Cara Kerjanya Sel Volta Baterai Nickel Cadmium Ini Adalah Baterai Yang Dibisa Dicas Kembali Baterai Nickel Cadmium Kemudian Sel Volta Ini Notasi Sel Nya Notasi Sel Nya Ini Bisa Digambarkan Di Anoda Tadi Terjadi Reaksi 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 Oksidasi ZN Garis Miring Ini Sebagai Kepeganti Anak Panah Atau Menghasilkan ZN 2 Plus Ini Garis Miring 2 Ini Jembatan Garam Sebagai Pemisah Jembatan Garam Kemudian Di Katoda Mengalami Reaksi Reduksi Cu Plus 2 Plus Cu Jadi Notasi Sel Lengkap Ada Reaksi Di Anoda Dan Reaksi Katoda Yang Tengah Ini Jembatan Garam Inilah Jemput Reaksi Redok Reduksi Dan Oksidasi Notasinya Semacam Ini Kita Tulis Di Anoda Dulu Jembatan Garam Kemudian Di Katoda Mengalami Reaksi Reduksi Kemudian Fungsi Jembatan Garam Jembatan Garam Ini Jembatan Garam Fungsinya Ini Di Elektroda Negatif Anoda Seng Ini Mengalami Reaksi Oksidasi Sehingga Banyak Menghasilkan ZN 2 Plus ZN 2 Plus Lebih Banyak Daripada Muatan Negatifnya Sehingga Jembatan Garam Na 2 S 4 Anion S 4 2 Men Ini Turun Kebawah Untuk Menetralkan Kelebihan Kation ZN 2 Plus Karena Ini Selalu ZN Mengalami Oksidasi Sehingga Banyak Menghasilkan Ion ZN 2 Plus Dan Fungsinya SO4 2 Min Ini Untuk Menetralkan Kelebihan Ion ZN 2 Plus Sehingga Menjadi Netral Kembali Kemudian Yang terjadi Di Elektroda Katoda Elektroda Katoda Terjadi Reaksi Reduksi Dimana Ini Cu 2 Plus Menangkap Elektron Muatan Cu Disini Cu 2 Plus Akan Mengalami Keterangan Akan Terjadi Kelebihan SO4 2 Min SO4 Ion SO4 2 Min Ini Kelebihan Sehingga Jembatan Garam Yang 1 SO4 Tadi Turun Di Elektroda Seng Yang Na Plus Nanti Turun Di Elektroda Katoda Elektroda Tembaga Untuk Menetralkan Kelebihan SO4 2 Min Kelebihan Muatan Kation Dan Anion Muatan Positif Dan Negat Ini Kenapa Kok Dinetralkan Agar Reaksi Ini Tidak Terjadi Kelebihan Salah Satu Elektron Sehingga Nitrat Sama Kalau Nitrat Sama Itu Diharapkan Nanti Reaksi Dapat Terus Berlangsung Terus Menurut Jadi Batu Baterai Itu Supaya Reaksi Berjalan Terus Menerus Itu Ada Semacam Penetralan Kelebihan Muatan Positif Dan Muatan Negatif Sehingga Reaksi Itu Terus Berlangsung Akhirnya Baterai Itu Menjadi Mudah Habis Kelebihan Dinetralkan Kelebihan Dinetralkan Itu Nanti Untuk Menjaga Agar Reaksi Tetap Berlangsung Terus Menurut Jembatan Garang Ini Ada Jembatan Garang Ini Isinya Ada yang KCL Berupa Gel Berupa gel Dan NACL K2SO4 NA2SO4 Salah Satu Bisa Pakai KCL Bisa Pakai ACL Bisa Pakai K2SO4 Bisa Pakai NA2SO4 Jembatan Garam Ini Namanya Saja Garam Terjadi Ada Muatan Positif Dan Muatan Negatif Muatan Positif Nanti Untuk Menetralkan Anion Muatan Negatif Ini Digunakan Untuk Menetralkan Kation Jadi Ini Kalau Kelebihan Kation Maka Yang Negatif Itu Turun Kalau Disini Kelebihan Anion Maka Jembatan Garam Yang Positif NA Plus 2 Ini Turun Ketawa Netral Nanti Reaksi Dapat Berlangsung Terus Menerus Kemudian Materi Berikutnya Bagian C Itu Potensial Elektroda Atau Elektroda Standar Dilambangkan Dengan Enol Dan Potensial Cell Dilambangkan Dengan Enol Cell Cara Menghitung Berapakah Harga Elektroda Standar Enol Dan Potensial Elektroda Enol Cell Kita Memahami Dulu Yang namanya Potensial Elektroda Standar Sebagai Elektroda Standar Digunakan Gas Hydrogen Karena Gas Hydrogen Ini Mempunyai Harga Harga 0 Volt Dengan Standar Tengah Tengah H Plus H Plus H Plus Ini H Plus Plus 2 E Karena Ini Plus 1 Kali 2 2 Plus 2 E H 2 Ini Gas Kemudian Jaret Volta Ini Disusun Berdasarkan Harga Enol Berdasarkan Harga Potensial Elektroda Disusun Mulai Dari Nilai Yang Terkecil Terkecil Li Sampai Terus Semakin Kanan Semakin Besar Dari Terkecil Dari Negatif 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 Sampai Menuju H Enol N Sama Dengan Nol Kemudian Sampai Harganya Positif Maka Di Jarit Volta Ini Ada Yang N Negatif Lebih Mudah Mengalami Reaksi Redusi Dan Enol Positif Lebih Mudah Mengalami Reaksi Redusi Artinya Demian Semakin Kecil Harga Enol Potensial Elektroda Standar Semakin Mudah Mengalami Reaksi Redusi Semakin Besar Harga Potensial Elektroda Standar Maka Semakin Mudah Mengalami Reaksi Redusi Jadi Setiap Logam Itu Punya Yang Namanya Potensial Elektroda Standar Dan Harganya Berbeda Beda Kalau Logam Itu Nanti Digabung Hubungkan Dengan Sebuah Kawat Kemudian Jembatan Garam Maka Disitu Akan Timbul Tegangan Harga Potensial Elektroda Sel Itu Nami Bisa Dihitung Lewat Praktik Bisa Atau Lewat Data Yang Sudah Ada Contoh Soal Untuk Ini Ini Diberikan Contoh Harga Potensial Elektroda Standar Contohnya Li Li Mempunyai Harga Elektroda Standar Min 3,04 Kemudian K plus Mempunyai Harga Elektro Elektro Reduksi Standar Sebanyak Maaf K plus Min 2,92 CA plus CA plus 2 Harganya Min 2,86 Jadi Kalau Disusun Dari Harga Kecil Sampai Menuju Besar Ini Namanya Diret Volta Diret Volta Disusun Berdasarkan Harga E0 Mulai Dari Harga Terkecil Sampai Harga Terbesar Dan Tiap Program Itu Mempunyai Harga E0 Yang Beridak Bidak Sekarang Penulisan Reaksi Reduksinya Katoden Menyareksi Reduksi Li Plus 1 Plus E Menghasilkan Li Li Plus 1 Ini Lambangnya Aqua Fasinya Aqua Lambangnya Li Plus 1 Ini Fasinya Aqua Karena Plus 1 Ini E Li Yang Di Sebelah Kanan Ini Yang Ini Ini Fasinya S S S Itu Solid Padat Aqua Itu Cair Jadi Li Berupa Larutan Aqua E Ini Elektron Kalau Plus 2 Maka Plus 2 E Ini Namanya Semua Data Ini Reaksi Reduksi Karena E Ada Di Sebelah Kanan Semuanya E Ada Di Sebelah Kanan Semuanya Artinya Yang Ini Menangkap Elektron Maka Dinyamakan Reaksi Reduksi Kemudian Notasi Sel Notasi Sel Sel Ini Bisa Ditulis Le Plus Garis Miring Le Garis Miring Ini Artinya Sebagai Pengganti Anak Panah Anak Panah Di Dalam Reaksi Kini Ini Artinya Menghasilkan Menghasilkan Dikami Dengan Garis Miring Ini Tetap K Plus Ada Di Sebelah Kiri K Plus Ada Di Sebelah Kiri Ini Sebelah Kanan Ini Pembatas Alapan CA Plus 2 Ini Ada Di Sebelah Kiri CA Ada Sebelah Kiri Muatan Semua Yang Bermuatan Ini Ada Sebelah Kiri Ini Namanya Notasi Sel Reaksi Reduksi Setengah Atau Setengah Reaksi Reduksi Penulisannya Semacam Standarnya Semacam Penulisannya Notasi Sanya Kalau Nanti Dalam Soal Itu Anak Anak Semua Ketemu Dalam Bentuk Reaksi Ini Dan Ketemu Dalam Bentuk Reaksi Semacam Ini Jangan Bingung Sama Artinya Ini Dalam Setengah Reaksi Dalam Bentuk Reaksi Biasa Ini Setengah Reaksi Tapi Dalam Bentuk Notasi Sel Sele Ini Di Ca Plus 2 Plus 2 E Anak Panah Ca Ini Reaksi Sel Reaksi Sel Reaksi Reduksi Notasi Sel Ca Plus 2 Garis Miring Ca Harganya Min Potensi Potensial Potensial Enol Sel Potensial Enol Sel Menghitung Harga Potensial Sel Atau Enol Sel Dalam Reaksi Redo Agar Reaksi Dapat Belangsung Maka Harga Enol Lebih Besar Lebih Besar Reaksi Tetap Akan Mengalami Reaksi Reduksi Sedangkan Harga Enol Yang Lebih Kecil Reaksinya Nanti Balik Akan Mengalami Reaksi Reduksi Ini Artinya Dunia Untuk Bisa Menghitung Harga Potensial Sel Dasarnya Dari Harga Enol Atau Harga Potensial Standar Semakin Besar Harga Enol Akan Mengalami Reaksi Reduksi Semakin Kecil Harga Enol Akan Mengalami Reaksi Opsidasi Jadi Yang Satu Enol Reduksi Yang Satu Enol Opsidasi Tergantung Harga Harga Enolnya Contoh Soal Diketahui Ag Plus Aqua Plus E Ini namanya Reaksi Reduksi Harga Enolnya Standarnya Plus 0,79 Volt Reaksi Yang Kedua Rogam Yang Kedua NG 2 Plus Aqua Kalau Ada Tanda Plus Ini Namanya Aqua Plus 2 E Menghasilkan NG Fasenya Solid Enolnya Min 2,34 Volt Jadi Kita bisa Melihat Harga Enolnya Enol yang Satu Plus 0,79 Enol yang Kedua Rogam Magnesium Min 2,34 Kita Kita Bisa Melihat Harga Enol Kalau Harga Enolnya Lebih Besar Akan Mengalami Reaksi Reduksi Harga Enolnya Yang Lebih Kecil Akan Mengalami Oksidasi Yang Besar Nanti Adalah Reaksinya Tetap Yang Kecil Nanti Reaksinya Dibalik Karena Mengalami Reaksi Oksidasi Kita Lihat Pertanyaannya Tentukan Reaksi Elektroda Reaksi Elektroda Yaitu Reaksi Sel Reaksi Yang Terjadi Di Elektroda Anoda Dan Reaksi Yang Terjadi Di Elektroda Katoda Kemudian B Harga Potensial Sel Enol Sel Kemudian C Notasi Sel Kita Jawab Kita Jawab 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 Reaksi Di Katoda Karena Ag Plus Tadi Harganya Ini Lebih Besar Maka Reaksinya Tetap Tetap Itu Ini Ag Plus Plus E Ada Di Sebelah Kiri Reaksi Di Anoda Mengalami Reaksi Reduksi Ini Ini Dibalik Kalau Reaksinya Dibalik Marka Harga E0 Nya Juga Dibalik Nanti Kalau ini Dibalik MG ini Ada Di sebelah Kiri Reaksi Menuju Ke sini Yang Yang ini Ini Nanti Pindah Ke sebelah Kanan Ini Namanya Dibalik Yang ada Di sebelah Kiri Reaksi Akan Ada Di sebelah Maaf Yang ada Di sebelah Kanan Reaksi Reaksi Akan Pindah Ke Sebelah Reaksi Yang ada Di sebelah Reaksi Akan Pindah Ke Sebelah Kanan Reaksi Dan Harga N 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 Positif Karena Dibalik Yang tetap Tetap Baik Reaksinya Tetap Harga N N N Juga Tetap Reaksi Yang kedua Ini Dibalik N G Tadinya Ada Di sebelah Kanan Di sebelah Kiri Ini N G Plus Plus 2 E Tadi Ada Di sebelah Kiri Ada Di sebelah Kanan Dan Harganya Ini Positif Tadi Negatif Sehingga Kalau Di Total Reaksi Elektroda Reaksi Yang Terjadi Di Kasoda Dan Di Anoda Katoda Mengalami Reaksi Reaksi Di Anoda Akan Mengalami Reaksi Oksidansi Di jumlah Ag Plus D Karena E Ini Berbeda Ag Plus E 1 M D2 Plus E 2 Maka Ini Dikalikan 2 Yang E 1 Dikalikan 2 Yang E 1 Tetap Kali 1 Untuk Menghilangkan Harga E Sehingga Nanti Ini 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 Kali 2 2 Ini 2 E 2 E Ini 2 Dikalikan 2 Harga E 0 Ini Tidak Boleh Dikalikan Karena Ini Harga Mendapatkan Dari Praktikum Tidak Boleh Harga Tetap Dari Praktikum Tidak Boleh Dikalikan Ini Tetap Jangan Dikalikan 2 Tidak Boleh Kemudian Dicumlah Reaksinya 2 AG E E Ada Bilangan Dulu E Sebelah Kiri Dan E Sebelah Kanan Dicoret Bilangan 2 AG Plus Plus NG Menghasilkan 2 AG Plus NG 2 Plus Kemudian Harga E 0 Harganya E 0 Dicumlah Terima 3 13 Sekaligus Jawab A Sekaligus Jawab Yang B E 0 Sel 0 0 79 V Ditambah 2 34 3 13 Menjawab C Menuliskan Notasi Sel Notasi Sel Menuliskan Reaksi Oksidasi Baru Menuliskan Reaksi Reduksi Oksidasinya Diteratulis NG Berubah Menjadi NG Plus NG Anak panah Ini Anak panah Berubah Menjadi NG 2 Plus Dan Garis Miring 2 Ini Sebagai Jembatan Garam AG Plus Ini Ada AG Plus Di Sebelah Kanan AG Ini Ada Ini Mengalami Reaksi Oksidasi Yang Satu Ini Namanya Reaksi Reduksi Kemudian Kita Perhatikan Contoh Yang Kedua Diketahui Reaksi Reaksi Pertama NG Plus 2 Plus 2 E Anak panah NG Harga E0 Sama Dengan Min 2,37 Volt Mi Plus 2 Plus 2 E Menghasilkan Mi Harga E0 Sama Dengan Min 0,25 Volt Kemudian Harga Potensial Potensial Sial Yang Dihasilkan Oleh reaksi Di bawah Ini adalah Ini Harganya Berapa Reaksinya Sudah Ada Ini Harga E0 Sial Berapa Banyakan Harga E0 Sial Setiap Reaksi Itu Mempuny Harga E0 Sial Ini Setengah Reaksi Ini Punya NG Dan E Dan Berbeda Ini Digambung Kalau Sudah Ada Reaksinya Ini Maka Kita Berpedoman Pada Reaksi Yang Sudah Ada Reaksi Yang Sudah Ada Kita Berpedoman Pada Reaksi Ini Pada Reaksi Ini Mana Yang Di Balik Mana Yang Tepang Kita Harus Berpedoman Pada Reaksi Ini Karena Yang Ditanyakan Ada Reaksi Kita Lihat NG NG Ini Ada Di Sebelah Kiri NG Ada Di Sebelah Kiri Kita Lihat Datanya Datanya Ini NG Ada Di Sebelah Kanan Ini NG NG Ini Persis NG Ini Ada Di Sebelah Kanan Sehingga Reaksi NG Ini Ini Di Di Balik Ini Di Balik Balik Tau Mak Datanya Ini Ada Di Sebelah Kiri NG Plus NG 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 Saja Ini Ada Di Sebelah Kanan Datanya Reaksinya Ada Di Sebelah Kali Otomatis Yang Pertama Ini Dibalik Sudah Ketemu Salah Satu Otomatis Yang Kedua Ini Dibalik Reaksi Rudisi Kalau Salah Satu Sudah Ketemu Reaksi Ini Dibalik Mengalami Reaksi Oksidasi Maka Reaksi Yang Lain Ini Pasti Tetap Yang Satu Dibalik Yang Satu Pasti Tetap Kalau Salah Satu Sudah Diketahui Maka Yang Lain Adalah Tetap Yang Dibalik Namanya Reaksi Oksidasi Yang Tetap Namanya Reaksi Reduksi Kalau Sudah Ketemu Demikian Nanti Mudah Menghitung E0 Kita Cek Ni Kita Lihat Ni Cl Ni Plus 2 Ni Ini 2 Artinya Ni Plus 2 Cl Min Kita Lihat Ni Ada Sebelah Kanan Ni Saja Tanpa Ada Muatan Ini Ni Ni Pasengnya S Solid Ini Sama Dengan Ini Ada Sebelah Kanan Tetap Ni Tetap Ni Tetap Ni Yang Di N Osel Sama Dengan Karena Dibalik 2,34 Menjadi Plus Plus 2,37 Karena Ini Tetap Min 0,25 Volt Maka Ditulis Tetap Min 0,25 Maaf Yang atas Min 2,37 Karena Dibalik Maka Ditulis Plus 2,37 Yang Satu Min 0,25 Karena Reaksinya Tetap Maka Ditulis Tetap Min 0,25 Kalau Dijumlah Ketemu Plus 2,12 Volt N Osel Bila Mana N Osel Ketemu Plus Maka Reaksi Berlangsung Bila Nanti Dalam Perhitungan Ketemunya Min Artinya Reaksi Tidak Berlangsung Artinya Reaksi Tidak Mungkin Terjadi Reaksi Berlangsung Artinya Reaksi Berjalan Bisa Terjadi Reaksi Reaksi Tidak Berlangsung Artinya Reaksi Tidak Mungkin Berjalan Tidak Terjadi Harga Enolsen Negatif Berikutnya Contoh Berikutnya Contoh Yang Terakhir Tak Tambah Ini Ada Anak Panah Soalnya Contoh Yang Terakhir Cu Plus 2 Pastinya Aqua Setiap Ada Plus 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 2 E Karena Ini Plus 2 Maka 2 E Menghasilkan CUS Harga E0 Plus 0,34 Volt Ag Plus Fasinya Aqua Karena Plus 1 Maka Ini 1 E Kalau Seandainya Nanti Plus 3 Plus 3 E Anak Panah Ag Fasinya S Harga E0 Plus 0,8 0,80 Volt Ini Harga Potensial Elektrodenya Berbeda Antara 2 Logam Yang 1 0,34 Yang 1 0,80 Potensialnya Berbeda Beda Kalau Ini Dibabung Ini Reaksinya Di bawah Periksa Soalnya Periksa Apakah Reaksi Berikut Di bawah Ini Berlangsung Sepontan Atau Tidak Pada Kondisi Standar Ini Reaksi Kita Lihat Cek Kalau Sudah Dalam Bentuk Reaksi Semacam Ini Di Balik Dan Tetapnya Sebuah Reaksi Itu Tergantung Reaksi Yang Sudah Ada Reaksi Redok Yang Sudah Ini Kan Digabung 2 Logam 2 Logam Digabung Menghasilkan Reaksi Di bawah Untuk Bisa Menghitung E0 Selenya Ini Dasarnya Dari Ini Dasar Reaksi Ini Dibalik Atau Tetap Dasarnya Dari Sini Kita Lihat Cu Cu Fasenya S Ada Di Sebelah Kiri Kita Lihat Cu Ini Sebelah Kiri Reaksi Datanya Kita Lihat Cu Cu Ini Ada Di Sebelah Kanan Berarti Otomatis Cu Ini Dibalik Dibalik Kita Tulis Dibalik Nah Dibalik Dibalik Ini Dalam Reaksi Ini Cu Ada Di Sebelah Kiri Tapi Datanya Ini Ada Di Sebelah Kanan Lagi Cu Ini Adalah Dibalik Kemudian Kita Lihat Ag Setelah Cu Kita Lihat Ag 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 Plus Ag Plus Ini Otomatis Kalau Plus Ada Di 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 Otomatis Tetap Jadi Kalau Ada Logam Bermuatan Positif Ada Di 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 Otomatis Ini Tetap Cirinya Ini Kalau Ag Plus Ini Kita Lihat Datanya Ini Tetap Ag Plus Ada Di Di Otomatis Ini Tetap Ag Plus Tetap Cu Yang Dibalik Kita Lihat Kita Hitung Mulai Dari Cu Mulai Dari Ag Ag Mulai Dari Ag Ini Tetap Jadi Plus 0,80 Kita Tulis Ini Tetap Mata Tulisannya Tetap Ini Plus 0,34 Karena Dibalik Plus Jadinya Min Datanya Ini Plus Kalau Dibalik Menjadinya Min Jadi Diberangi Plus 0,46 Volt Karena Ketemu Plus Maka Reaksi Berlangsung Dan Anakku Semua Ini Adalah Materi Yang Terakhir Terakhir Artinya Itu Setelah KPM Ini Selesai Anak Mengerjakan Tugas Setelah Itu Nanti Ada Penilaian Tengah Semester Yang Akan Dimulai Pada Tanggal 7 September Sampai Tanggal 15 September Minggu Depan Sudah Dimulai BTS Anak Anak Sekalian Tetap Semangat Belajar Walaupun Tidak Tata Muka Tidak Seenak Tata Muka Tetap Semangat Tetap Sambil Berdoa Mudah Mudah Pandemi Ini Berakhir Dan Kita Bisa Ketemu Lagi Secara Tata Muka Tetap Semangat Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima